Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Apa kata anda jika BKM, pengkreditan BKM FASA yang kedua dikreditkan pada hari ini? Seperti yang kita tahu, jumlah minimum BKM dan jumlah maksimum BKM adalah RM100 sehingga RM400 Jadi apa kata anda jika BKM FASA kedua dikreditkan hari ini? Mesti ramai yang akan gembira, boleh beli Pempes Baby, boleh beli makanan harian, banyaklah boleh beli dengan RM400 itu Tapi dengan pembantuan BKM ini FASA kedua, bukan semestinya bantuan ini kamu guna duit itu dengan suka hati anda So gunalah duit BKM itu dengan sebaik mungkin Jadi hari ini saya cuma ingin bertanya dengan tuan-tuan dan puan-puan semua Apa pendapat anda semua jika BKM FASA yang kedua ini dikreditkan, diagikan pembayarannya BKM FASA kedua pada hari ini? Adakah anda setuju atau tidak BKM FASA kedua dikreditkan pada hari ini? Jika anda setuju, anda boleh komen di bawah Jadi seperti itu, seperti yang anda tahu, semua sudah maklum video ini adalah info khas untuk bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya cuma ingin mendapat, cuma ingin minta pendapat kamu jika BKM FASA kedua dikreditkan pada hari ini Jika anda setuju, anda boleh komen di bawah Jika anda tidak setuju, anda juga boleh komen di bawah Jika tidak mau komen pun tidak apa Dan kepada yang baru di dalam channel ini Channel ini adalah khas untuk info-info bantuan kerajaan di seluruh Malaysia Dan berita baiknya untuk golongan B40 Kita sedia maklum bahwa pengkreditan BKM FASA yang kedua adalah pada bulan Jun Dan tarik akan diumumkan oleh Menteri Keuangan, oleh Perdana Menteri pada pengumuman yang akan datang So kita tunggu sejak penantian BKM Apapun info tadi adalah hanya ingin mendapat pendapat daripada kamu So itu sejarah ini, terima kasih Malaysia karena menonton